Pemirsa Satreskrim Polresta, Bandung berhasil menangkap dua pelaku yang melawan polisi menggunakan samurai di daerah Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Aksi dua preman ini sempat direkam oleh salah satu warga hingga videonya viral di media sosial. Dua pria saat jagoan ini akhirnya diringkus polisi setelah aksinya melawan polisi menggunakan samurai viral di media sosial. Sebelumnya petugas lantas polsek Margahayu bernama Aib Tudeni Suherlan melihat dua preman mengacungkan samurai dan berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian petugas mengejar dan menghentikan dua preman tersebut. Tak terima dihentikan, kedua preman itu lantas mengancam petugas dengan samurai yang dibawanya. Kedua preman ini berhasil diamankan setelah mendapat bantuan dari anggota lainnya dari polsek Margahayu. Dari pemeriksaan polisi, keduanya mengaku bahwa samurai itu baru saja dibeli dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat. Selain itu, saat melakukan aksi tersebut, keduanya dalam pengaruh minuman keras. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam dengan hukuman 10 tahun penjara karena melawan polisi yang sedang bertugas.